Apa sejenis merah apa sih yang paling nilainya tinggi di kontes? Misalnya melon! Kualitas. Diskus itu ikan kualitas. Belilah ikan berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan nama. Welcome to Giant Diskus Official, gue Budi. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, 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 subscribe. Subscribe. Tuget di baju dulu. Itu unik sih om ya, di diskus itu penilaiannya hari Sabtu. Jumat kita naruh ikan, penilaiannya Sabtu. Minggu open untuk apa namanya, umum. Ya orang umum kan matanya mata, dia dateng ya dia lihat ya dia padahnya dong. Kok yang ini bisa lebih bagus dari ini? Tapi dia nggak lihat proses diskus itu memang seunik itu. Bahkan itu mentalitas juga sih, begitu dia cepat adaptasi mentalitasnya berarti bagus itu juga dapat poin lebih juga sih dalam hal penilaian. Sampai bahkan ikan yang juara hari Sabtu perform bagus, memang dia juara satu. Minggu nya ngumpet. Minggu nya ngumpet. Ya itu terjadi sih, memang itu sering terjadi. Kita boleh bilang bahwa pada saat penjurian, dia nggak perform, umum ya. Jadi yang dinilai sama juri-juri itu adalah yang pada saat penilaian, hari H penilaian ya dinilai. Pada saat udah masuk, udah lewat penilaian dia ngedrop apa segala macam itu udah bukan cerita lagi om ya. Iya betul. Solid, menarik. Menarik. Menarik banget nih, kita baru masuk kelas merah udah panjang kali lebar nih. Nah, yang paling banyak sekarang jadi booming di motif nih om. Di motif ini banyak temen-temen yang keliru antara Spotted, Leopard, Mosaic, bahkan Budi sendiri. Untung di grup Jane Di Susi itu ada Omedo. Kadang-kadang gue sendiri salah sering sebut. Kayak contoh kemarin, Leopard. Ada revisi dari Omedo. Ini masih mozaik Bud, belum Leopard. Terus ada lagi kemarin, apa yang ngomong ya? Pigeon snack. Eh sorry sorry. Pigeon biasa. Pigeon. Tiger, Tiger. Ini belum masuk Tiger Bud. Ini masih masuknya mozaik. Nah, dengan adanya seperti itu, gue bukan tersinggung. Tapi malah lebih baik. Karena dari petani atau dari tempat Budi beli, listnya kan seperti itu ya om ya. Jadi pada saat penjualan pun sebenarnya kita takut juga. Bukan takut seperti apa. Jadi ini Tiger, gitu kan. Pada kenyataannya mungkin dia bermutasi apa bagaimana gitu kan om ya. Bukan bermutasi. Karena untuk jenis-jenis tertentu. Kita, Leopard nyebutnya, celah genetiknya masih lebar. Jadi masih memungkinkan untuk berubah. Kalau misalnya udah di ujung, ya sudah jadi strain utuh. Ya seperti yang saya bilang itu misalnya Blue Diamond. Kawinin Blue Diamond, Blue Diamond ya pasti 1% anakannya Blue Diamond. White Diamond sama White Diamond pasti anakannya 1% Blue Diamond. Untuk ikan-ikan pattern rata-rata itu banyak yang masih dalam satu kawinan itu anakannya mungkin yang bagusnya yang bener sesuai dengan indukan. Terutama yang udah barnya tinggi. Itu paling 50% 5%. Makanya harganya tetap tinggi. Sisanya adalah throwback istilahnya. Throwback itu adalah muncul genetik leluhurnya. Gitu kan ya. Jadi itu ada muncul throwbacknya. Mungkin dari LSS bisa keluar sampai Leopard loh. Gitu kan. Kadang-kadang ke turkis juga keluar. Iya, banyak om. Iya, makanya itu throwback leluhurnya. Pada saat mereka create kan leluhurnya disana. Nah, justru saya ingin ngebagi di kelas pattern ini. Nanti tampilin yang halaman paling terakhir ya Butya. Iya, siap. Di palingan terakhir ini. Buka itu paling terakhir ya. Sebenarnya disis itu lebih mudah kalau dilihat dengan ikan yang bar 9. Dengan ikan bar 14 ke atas tersebutannya ya. Karena ada yang 16, ada yang 19 gitu kan. Ada yang makin kesini makin beritu. Cuman intinya karena bar 14 ke atas itu masih jarang. Jadi saya tetap gabungin dengan satu karena karakternya sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin ikan-ikan bar 9. Gitu ya. Bar 9 itu bar-bar yang masih ikan-ikan yang masih istilahnya masih klasikal. Gitu. Apakah itu pattern? Tidak. Solid juga ada bar 9. Ngebedainnya gimana gitu kan ya. Itu dibagi nanti masing-masing akan dibagi. Kalau ngomongin pattern artinya dibagi dua dulu. Bar 9, bar 14. Sebutannya adalah thick line atau fine line. Atau kalau misalnya spot. Fine spot. Atau... Apa... Quance spot. Jadi spot besar sama spot halus. Selalu ngebaginya begitu. Terus kalau strip gitu. Stripnya yang bar 9 ya biasa. Turquise ya. Turquise sebenarnya lebih lurus begitu ya. Nah gitu. Sama yang snake skin. Itu sama-sama strip tapi halus. Gitu kan. Kebagian antara dua dulu ini. Baru nanti masing-masing. Karena pattern ini menggunakan macam-macam. Masing-masing di bar 9 sama bar 14 ini kebagian lagi ada satu sub-kelas yang saya bilang itu. Sub-kelas dimana yang ini akan memungkinkan untuk berubah. Yaitu bagian kelas C nya itu adalah apa. Itu adalah kelas yang dimana terbagi antara bentuknya adalah kotak-kotak. Patahan-patahan. Gitu kan ya. Dan sebagainya. Itu masih di kelas tiga. Tapi di bar 9 dan 14 pun itu terjadi. Gitu. Terus di solid sebenarnya juga sama sebenarnya. Cuman ini saya tidak bagi dulu. Solid saya jadi satu. Misalnya kalau solid biru yang kelasnya bar 9. Kalau masih kecil dilihatnya. Itu misalnya antara Cobalt sama Blue Scorpion tuh. Cobalt itu bar 9. Blue Scorpion itu bar 14. Beda kelas. Terus white butterfly sama white scorpion. Itu juga bar 9 sama bar 12 loh. Itu sebenarnya diskusi itu kebagian secara garis besar itu dulu dua. Nah baru kita baru balik ke sini. Di kelas apa pembagian di kelas marking. Kalau misalnya nanti dilihat itu baru masukin. Dua subgroup itu adalah. Group Coatz. Itu kurang lebih adalah bar 9 nya. Itu grup fine. Atau small pattern. Halus. Itu bar 14. Masing-masing dibagi A, B, C lagi. Masing-masing adalah kelasnya strip. Spot. Sama ya kelasnya mosaik. Mase. Ring. Box. Apa jadi satu. Suatu saat di kelas C ini ternyata mosaiknya lebih dominan. Kita pisahin lagi. Mase sama ring. Karena bentukan bentukan pattern tuh larinya kesana. Kalau nggak mase. Ring. Box. Atau ya segala macem. Mas. Terus di kelasnya yang halus. Di bar 14 juga sama. Pasti ikan-ikan itu terbentuk dari garis. Itu kan ya. Terbentuk dari garis. Spot. Titik-titik. Sama yang campuran. Mosaik. Ring. Ring leopard. Itu kan. Bukan ring leopard. Di sini adalah. Apa namanya. Ring LSS yang ring kecil-kecil itu. Halus. Itu juga ada ikannya. Terus udah gitu. Jaguar itu bentuknya adalah box. Tapi di kelasnya bar 9. Oh bar 9. Kan gede kan ya. Buttonnya. Kemarin juga Budi sempat dikoreksikan. Belum masuk jaguar bun. Maksudnya meyong. Nah. Balik lagi ke nama dagang. Itu kan sebenernya ikan-ikan red map. Jaguar. Itu kan dari kota kan. Kalau red map masih tetap bulat ini titik kecil. Kalau jaguar udah bulat. Gitu kan. Bulat. Segala macam. Itu masuknya ke bentuknya box. Kelasnya di kelas itu semua. Jadi dibagi dua tadi Om ya. Ya dibagi dua. Setelah dibagi dua. Dibagi tiga. Setelah dibagi dua. Dua-duanya dibagi tiga Om ya. Ya masing-masing dua-duanya. Itu jadi lebih memudahkan itu. Jadi orang berpikir. Ikan saya kelasnya apa sih. Oh beli strip gitu ya. Karena begini. Ikan stripe. Biasanya turkis. Yang bagus ya turkisnya utuh tuh. Garisnya. Ya kan. Atau horizontal. Atau tiger. Kalau kita nilai tiger cuma dua strip. Orang ada yang nyebutnya masuk tiger. Ya usah saja. Ya. Tapi biasanya enggak. Orang tiger sekarang udah mulai banyak gitu. Hampir setengahnya tiger. Itu berhak dia kasih nama tiger. Karena susah bikinnya juga kan. Iya. Udah mulai semakin dominan semakin bagus. Semakin. Jadi gini. Kalau kita ngedesain ada suatu bentukan desain yang lebih monoton. Bukan lebih monoton. Lebih banyak bentukannya itu kan lebih bagus daripada yang cuman variasnya sedikit. Karena bagaimanapun juga kan. Penilaian jadi tiga. Kita lihat kontrasnya. Kita lihat uniformity sama uniknya. Sama penyebarannya juga balik-balik. Kan pasti di indahnya ada tiga nilai itu. Masing-masing lihat. Kalau bentuknya bar 6 kayak gimana bentuknya. Di yang bar 14 kayak gimana bentuknya. Yang di kelas halus. Jadi. Lebih gampang kan. Baginya. Yaudah gitu. Jangan berpikiran dengan nama dagang. Tuh. Ada yang kemarin. Ada yang kemarin. Tensor. 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 Sah. Karena begini. Kita lihat dari kacamata breeders. Saya misalnya ngebreed. Misalnya. Saya nge-recreate. Satu jenis ikan. Itu minimal udah mungkin sekarang udah lima tahun. Dan itu belum sempurna bagi saya ya. Dan itu akan berubah lagi ke depannya. Ikan-ikan yang biasanya di tengah tubuh. Itu sama di dekat. Itu kan paling susah untuk dibuat. Pattern yang kita mau. Itu di tengah-tengah tubuh. Di tengah tubuhnya bagus. Patternnya. Gitu kan. Ini bener-bener udah ikan mahal nih. Bagi saya. Dia jual mahal wajar. Karena sesuai dengan. Lukisan juga kan. Sama. Sama gitu. Ternyata susah. Mona Lisa aja. Gak ternilai harganya. Kalau yang menceng. Di blok M pinggiran aja. Ada yang jual. Gitu banyak. Sama lagi yang mana yang jual. Nah wajar ya kalau dia ngerasa bahwa. Ikan itu bagus. Dan dia paham. Nah itu dia bagi saya. Kita sebagai penghobi. Sering-sering untuk diskusi dan bertanya. Nilai ikannya yang bagus itu seperti apa. Jadi semakin paham dah kan. Semakin paham bahwa. Breeder itu menjual. Bukan hanya asal. Mahal. Tapi memang dia. Di balik itu semua. Ada suatu cerita. Secuali seller-seller nakal ya. Yang. Sengaja dinaikin harga. Supaya harganya jadi double. Gitu kan. Ikan-ikannya. Kepemula ya. Tapi kan itu long term juga. Bagi dia juga akan di balik. Iya. Tidak akan jadi. Panjang lah umurnya. Cuma intinya balik lagi. Segera untuk mengasah dirilah. Untuk bisa memahami jenis-jenis gitu. Nah karena. Sebab itu om. Makanya. Di Gede itu. Di group ya om ya. Sebenarnya banyak nih dibahas. Terus. Teman-teman tuh bahas ini. Cuma. Karena Budi nya juga pemula. Ya om ya. Baru 3-4 tahun. Main diskus. Terus. Ditambah ada buku. Om. Om. Yang kemarin aja. 2 SKS belum kelar. Terus. Nambah 2 SKS lagi. Aduh. Karena temen-temen. Temen-temen tuh. Kebanyakan sungkan om. Nanya langsung ke om Edo tuh. Sungkan. Tanyanya ke Budi. Nah. Kebetulan. Budi nya males belajar. Hahaha. Jadinya gak bisa gak teredukasi nih. Semua. Makanya mungkin dengan adanya ini. Sedikit banyaknya bisa teredukasi. Tersampaikan. Apa sih. Yang dimaksud dengan. Diskus 9 bar. 14 bar tadi. Seperti itu. Tapi di kontes sendiri. Ini masalah bar pada paham ya. Enggak sih kayaknya. Ya. Cerita melenceng sedikit. Diskus secara naruh riah. Itu mempunyai. Eee. Strip. Strip vertical. Itu stress bar sebutnya. Karena akan muncul pada saat ikat stress. Katanya. Tapi emang iya gitu. Stress bar ini. Pada secara awal. Dulu awalnya cuman sedikit. Gitu kan ya. Ada yang 4. Ada yang 6. Gitu kan. Terkis awal muncul kan begitu ya. Apakah semua itu ada bar nya. Tidak. Karena pada tahun 91. Di Thailand. Kitty Farm meng-create. Muncul satu jenis baru. Dari Royal. Eee. Dia bermutasi. Menjadi pigeon. Pada saat itulah. Dia muncul. Eee. Pada saat itu. Lagi terkenal. Ada Ruby. Namanya. Pigeon blood. Eee. Dia ngambil nama itu. Inspirasi. Dinamakan itu sebagai. Eee. Jenis pigeon blood. Pada saat itu muncul. Itu stress bar ini kan gak ada. Cuman. Melaninnya sangat tinggi. Papering jadinya. Ini istilahnya sekarang jadinya. Papering. Itu tidak ada stress bar nya. Ini ikan tidak punya. Tidak punya stress bar. Kalau ngeliat pigeon. 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 Dan turunannya. Melanin. Itu kan tidak ada stress bar. Ya. Karena sudah menghilang. Begitu kan. Pada saat. Dulu melon belum ada. Pada saat muncul kan. Pigeon blood. Itu sama seperti tukis. Basic nya sedik orange. Tapi si pattern nya itu. Adalah. Muncul peppering full. Hampir setengah badan lebih. Itu peppering. Hitam banget lah. Nah. Dari tahun 91. Sampai sekarang kan. Mulai dibersihin. Sampai akhirnya jadi pigeon. Seperti sekarang. Pigeon checkerboard. Pigeon ini. Pigeon itu. Itu kan peppering nya menghilang. Tapi tetap ada karakter peppering. Jadi itu malah jadi ciri khasnya dia. Jadi. Menjadi. Apa. Pigeon. Dan turunannya ada peppering. Itu ciri khasnya dia. Dan mutasi yang lain. Misalnya mutasi jadi. WD. Gitu. White diamond itu tidak ada stress bar. WD gak ada. WD gak ada. Gak ada stress bar. Jadi. Ehm. Kadang-kadang. Ya ini yang masih ada miss. Bukan ada miss. Ehm. Apa. Yang kadang-kadang orang suka 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 kebalik. Ikan saya ini gak sakit tapi. Ehm. Sakit tapi gak hitam hitam. Tapi kelihatannya sakit. Ya itu sakit. Tapi kok gak hitam om. Gitu. 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 kita ada 14 bar lah istilahnya jadi kita nyebutnya istilah 14, apakah 14 ya tidak ada yang di range sekitar situlah ada 12-13 ada yang 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 stand-stand yang baru muncul sekarang yang lagi trend dan mahal itu malah lebih dari 14 kalau dikontes kita dua aja Om ya, Spotted dan Leo ya Om ya, dikontes kita karena gini, dikontesnya kita masih menggunakan sistem penggunaan kelasnya berdasarkan ada sebagian masih menggunakan nama dagang, kelas pigeon itu sebenarnya kan pigeon kan nama dagang dari Kitty Farm itu kan, kelas pigeon, kelas turkis turkis itu kan punya merek dagangnya Jack Waterley loh, pada saat awal dia membuat dari ikan-ikan wildnya dia gitu kan dia lihat ikannya gitu, dia membuat nama dagang turkis gitu kelas turkis, masih menggunakan nama gitu kan, nah itu kan istilahnya untuk memudahkan karena sudah familiar kayaknya bagi saya, kayaknya udah saatnya untuk mulai pecah, karena makin kesini kan makin banyak tuh ikan-ikan kelasnya ya pada suatu saat harusnya dipecah, udah saatnya untuk diedukasikan kepada pemain-pemain lain, hobis jangan selalu berpikiran bahwa ikan itu, strain itu adalah dengan nama itu karena jadi kebalik kan, orang tahunya itu tuh jenis, padahal klasifikasi ini ikan, dan bukan, itu nama dagang nama dagang saking kuatnya gitu kan iya saking kuat, kuat banget kuat banget, jadi itu tuh jadi strain gitu kayak yang goreng aja, oke yang goreng ada yang sambal hijau, yang goreng belakang hahaha ya bener nah wah thank you om edu, atas klasifikasi diskusnya, tadi ada solid dan retan disini juga ada beberapa temen-temen, pecinta diskus sahabat gd juga, nah ini ada om juda nih, om juda, mumpung ada disini ada gak yang mau ditanya nih sama om edu? hahaha 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 om juda nih semi pensiun, masih mantau grup, tapi diskusnya tetap belanja hahaha ada juga sobat gd yang lain mungkin, ada yang mau nanya oke, jadi tadi ada yang mau ditanyakan om ya terkait spesifikasi kelas itu kan, kalo semisal ada kelas 3 itu yang satu jenis ikan disitu ada dia punya patternnya itu ada ring leonya, kemudian dia ada spotnya juga, dia ada mozaiknya juga jadi kan klasifikasinya bisa aja nih kalo misalkan kita mau bilang misalkan wah ini, ini kelas ini di satu ekor ikan, ini ada leonya, ada mozaiknya, ada spottednya makanya ini harganya bisa 3 kali lipat secara komersil misalkan nah untuk edukasi kita nih buat yang awam sebagai hobis itu di garis besarnya dimana dan untuk range ibaratnya karena ya sekalipun kita harus mengrogok cross check kan minimal jangan sampai kita kapok ya untuk membeli ikan yang sesuai dengan spesifikasi kelas tapi juga dengan jangkauan harga dan sesuai dengan hobi kita gitu mungkin itu oke, balik lagi gini di kelas pattern atau marking, saya balik lagi ya saya bagi menjadi kelasnya yang tebal atau coarse atau kelas yang fine atau yang halus bagi dua dulu itu ya kalo misalkan dibalikin lagi tadi yang coarse itu biasanya biasanya adalah yang barbar 9 yang halus barbar 14 nah dari sini masing-masing dibagi tiga nih ya masing-masing dibagi tiga masing-masing akan ada kelasnya adalah apa namanya kelasnya strip, spot, sama lain-lain yang C ini yang lain ceritanya ini kan yang lain-lain yang lain-lain itu apa sih yang lain-lain itu adalah misalnya bentukan-bentukan dari ring bentukan-bentukan dari box bentuknya seperti box tuh red map gitu kan ya jaguar atau juga ada yang bentukan-bentukan apa namanya maze kenapa saya pisahkan disini karena pertimbangan begini kalo kita ngeliat ikan strip itu akan sangat indah seandainya stripnya itu dominan semua nyambung dari depan ke belakang gitu kan atas bawah gitu kan eh ini atas bawah kiri kanan gitu ya gitu itu bagus tapi begitu bentukannya patahan ya kan itu ya kalo diaduin ya kalah dalam hal penilaian pattern angka di pattern daripada gitu ya lu pindahin lah di kelas yang C ini ya di kelas C ini memang untuk kelas-kelas yang khusus seperti yang patahan-patahan begitu patahan bukan berarti jelek iya karena bisa-bisa juga karena patahnya teratur gitu kan bagus dan semua menyebab patahnya membuat pola baru yang bagus kita liat bagus itu nilainya tinggi loh gitu kan nah sama juga seperti balik lagi ring Leo misalnya ring Leo kan istilahnya kalo kenapa saya pasahkan ke berbagai ring di kelas ini juga karena pada prinsip begini ikan yang spot itu kan maksudnya Leo kan historicalnya dari spot dong kan dari A itu strip 2 B spot ring dipisahkan karena apa ring Leo sejaman makin kesini ringnya makin banyak dulu kan ya baru cuman ringnya satu cuma ring Leo udah cuman satu gitu ya nah itu kan gak fair tapi makin kesini makin sini ringnya bagus nah cuman karena sudah menjadi maze atau menjadi ring spotnya kan udah gak keliatan sedangkan kalau saat kita nilai ikan spot Leo itu spotnya independen jaraknya jauh 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 jaraknya tuh independen gak nempel gitu kan ya independen satu-satu penyebarannya bagus sampai tengah-tengah badan juga independen terus kalo diliat kontrasnya bagus gitu kan antara pattern ikan ikan spot itu kan yang dinilai adalah patternnya yang warna biru sama spotnya nah kalo sekarang spotnya nempel patternnya menghilang jadi gimana nilainya makanya saya pisahin ini nah kalo spotnya independennya bagus ya udah itu kelas spot itu dia nilain nah sekarang bentukan ring sama maze bentuknya mau mosaik begitu gitu kan ya eh spotnya gak ada loh yang juara ikannya sebenernya kebetulan saya lihat ikannya dan yang indata yang dipake juara di yunani kalo gak lupa lah cuman istilahnya dia ikannya maze semua loh sampai kecil-kecil semuanya kecil gitu diadu sama spot susah cuman dia juara emang bukan di kelas spot emang karena dia juarnya di kelasnya kalo gak salah itu kelas maze atau apa gitu bukan di kelas spot lah intinya nah ring juga sama begitu ringnya banyak ikan-ikan kemarin gitu kan sebenernya kita sebagai juri menilainya lebih indah seandainya kalo kelas ring ini sama dengan yang lain kalo kita ngebandingin spot yang independen sama yang ring itu sebenernya bagi saya ya pribadi kurang fair gitu ya lebih baik jadi kelasnya adalah kelas yang tersendiri ini karena bentuknya ring terpisah nilainya gimana gitu kan nah sekarang nilainya apakah ringnya menyebar banyak gak gitu kan begitu kita nilai ikan di bagian pattern dengan bobot sekian persen patternnya nilainya berapa nih gini ya nah kalo misalnya dia ternyata nyebarnya banyak ringnya hampir satu tubuh ngering 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 ya kasih nilai bagus di situ kan gitu ya intinya terus kalo masalah harga ya kalo masalah harga balik lagi lah jangan lagi gimana seller lah gitu WA GD WA GD kamu tau gak kebetulan yang juara 2 nya ikan GD gak tau ya oh gak tau yang ring leopatnya bukan iya oh gitu iya wah tapi kalo tau ikan GD kayaknya di lewat tuh gak di lewat iya tau ini gua di ASS skip loh hahaha gak gak masuk penilaian hahaha jadi satu contoh ya ikan GD kemarin ada ringnya juga ada spotnya juga ya sebenernya yang diliat kita ngeliatin karena kebetulan kemarin secara kontes maksudnya ke spot kan jadi penilaiannya sebenernya spotnya gitu kan mungkin ringnya 10 ke 20% kan gitu iya kalo misalnya di kelasnya di kelasnya memang khusus mau side dan ring begitu ringnya semakin dominan itu sebenernya nilainya lebih tinggi dari itu untuk di class patternnya ya intinya begitu jadi untuk kocek tetep dalam memang ya hahaha untuk kontes tetep perbatokan pada apa yang dia ikuti iya tetep inget jangan membicarakan eee genotifnya ya meluhurnya yang kita lihat ikan harus secara sekarang fisiknya gimana kita sebutnya fenotifnya fenotif itu yang kita nilai jangan bicara ini kan leluhurannya dari super apa eee super spotted gitu ya super super spotted erupsian misalnya gitu lah ya biar biar gak nyinggung hahaha hampir kelepasan gua hahaha hehehe hehehe leluhurnya begini anakannya jadi keluar dapat bisa jadi nah cuman kan ikan ikannya bagus gitu loh terlepas dari masalah begitu kan waktu pas kemarin juara di netherland dengan nama yang sama cuman dia golden albino eee leopardnya tapi kan eee brand sama tuh sama yang lagi trend sekarang itu juara ikannya bagus itu jadi gece worth it gak jadi masalah kok dengan nama itu gitu tapi emang kelasnya di leopardnya karena sportnya sport gede-gede patternnya pattern gede-gede itu range ruannya berapa tuh om waduh itu mungkin harganya udah ha kebeli berapa motor ya hahaha 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 gitu enggak kalau ada om yudah mau nyari deh hahaha hahaha om yudah sih kalau gak di atas 10 juta gak mau dia hahaha 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 iya tadi makasih banyak om sama-sama mungkin buku ini akan terus bu di jadikan edukasi om iya ijin dulu sebelumnya boleh silahkan ini disclosure disclaimer lah ini baru ngomong disclaimer yang bener saya ngambil ikan ada beberapa yang saya minta izin kayaknya misalnya ke Antenalo Greco yang di itali saya minta izin terus saya mah ke cendiskus di Inggris saya minta izin bukan saya email dan mereka memberikan izin ada beberapa termasuk ikan gede loh hahaha rasanya ada di sini saya gak minta izin jadi saya sebentar aja untuk omong ini disclaimer dulu bahwa saya ngambil ini ee ada beberapa yang sudah minta izin dan ada yang tidak jadi kalau ntar ada yang ngerebutin yaa yaa bukan untuk jualan iya kok bukan untuk jualan bukan untuk jualan untuk jualan untuk gede untuk bantu gede karena enggak saya pun saya berani saya berani mengeluarkan ini karena pertimbangannya adalah ini bukan untuk sebagai komersil komersil saya tidak saya tidak mengambil profit sepeserpun dari hal ini tapi murni untuk edukasi edukasi makanya saya sih berani-berani aja makanya saya disclaimer bahwa ini ikan-ikan yang ada itu tidak bukan punya ikan-ikan kita sendiri ikan luar dan di dalam diri kita pakai saya ambil oh ini ikan-ikan ini mewakili terhadap klarifikasi yang saya buat gitu tapi kalau dari jadis itu kayaknya gak boleh minta izin om iya iya aman aman om BBM sepasang ya kalau dari Budi pribadi Budi izin dulu karena enggak setiap yang datang nanya kenapa sih bisa disebut itu Budi pasti buka bukunya sama eduk jadi makanya ini ngebantu banget ya Budi pribadi enggak tahu teman-teman yang lain yang mau sebenarnya udah diseber sih om ya udah di facebook dimana aja sih malah ada teman di Surabaya begitu dapet di print jadi buku terakhir saya mau ini om kata ini Bang Budi saya ganti namanya jalan diskus mau nulis kan gak bener om ya kata ya karena udah sore juga makasih banyak om Edu atas waktunya gua kalau kesini selalu dapet ilmu baru ilmu yang nanti bisa kita sampaikan juga om ke teman-teman yang lain mudah-mudahan om Edu sehat selalu panjang rezekinya dan tidak bosan mengedukasi sahabat-sahabat GD semua dimanapun berada ada pesan dan kesan om buat teman-teman pecinta diskus dimanapun berada saya tetep balik lagi seperti yang saya omongin awal hmm be a smart buyer lah ya jadi intinya yang jangan membeli ikan berdasarkan tren intinya itu aja tapi bener-bener berdasarkan kualitas Anda tahu positioning ikan ini dimana kalau merasa itu memang worth it ya wajar beli jangan lihat berdasarkan karena tren jadi ikutan beli ternyata setelah itu karena gak paham ada belinya dari seller-seller nakal jadi ribut dan kalau paham masing-masing seller-seller nakal kan ya enggak juga tapi istilahnya belilah berdasarkan kualitas hargai ikan ikan kualitas karena tetep diskus bagaimanapunnya ikan kualitas hargai lah berdasarkan kualitasnya itu aja lah jadi ada rupa ada harga ya om iya kita gak usah lihat di di giant diskus ada rupa ada harga giant diskus yuk dek ya dengan adanya om edu di grup itu juga teman-teman kan antusias banget tuh yang gak tahu kenapa dengan antusias seperti itu teman-teman tuh jadi sekarang makin pede om kayak om bahas ai bahas kenapa bisa seperti itu ikan karantina baru apa yang harus diobatin itu mereka pada pede yang ngebantu budi juga sih sebagai seller itu aja terima kasih sama-sama sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya dukung terus giant diskus jangan lupa share subscribe dan follow pencet tombol merah terima kasih welcome to giant diskus official murah budi jangan lupa like komen share dan subscribe 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 gue keti baju dulu terima kasih Terima kasih.